Dinas Kesehatan Provinsi Lampung menanggapi adanya perbedaan data angka kematian akibat COVID-19 antara pemerintah daerah dan juga pusat. Kepala Dinkes Lampung, Trehana, menyebutkan bahwa pihaknya telah meng-input data sesuai fakta dan juga tidak ada yang ditambah maupun dikurangi. Angka kasus kematian akibat COVID-19 di Lampung menjadi sorotan. Pasalnya data dari Kementerian Kesehatan RI menyebut bahwa Lampung menjadi daerah tertinggi angka kematiannya sepanjang tahun 2021 ini. Namun data harian kasus kematian COVID-19 di Lampung antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah berbeda. Tim kantor staf presiden KSP bahkan sempat melakukan peninjauan langsung ke Lampung. Menanggapi hal ini, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, Rehana, menegaskan bahwa pihaknya telah meng-input data sesuai dengan fakta tanpa ada yang ditambah atau dikurangi. Meski begitu, pihaknya telah berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten kota di Lampung untuk memverifikasi kembali data. Ia juga akan melakukan evaluasi terkait pengimputan data agar tidak terjadi perbedaan data. Saya enggak membahas itu ya, karena tetap serang aja yang KSP belum datang ke kami, jadi kami tidak tahu apa masalahnya. Tapi kalau misalnya sering beda data pun kayak... Ya, kalau beda data itu memang kita sudah sampaikan ke kabupaten kota, kita juga enggak bisa menyalahkan ya. Kadang mereka hanya bekerja, lupa meng-input data, meng-klarifikasi, membersihkan data. Nah, sekarang sudah kita ingatkan, tolong sebelum jam 12, kementerian itu memberikan kepada kita untuk meng-verifikasi data kita, apakah benar atau tidak. Jadi setelah jam 12 sudah close. Nah, yang terjadi mungkin penumpukan itu, teman-teman di KSP lupa mungkin untuk meng-verifikasi data tersebut. Sehingga numpuk, gitu. Diketahui dari keterangan resmi kantor staf presiden, perbedaan data kematian antara pemerintah daerah dan pusat terjadi. Contohnya, pada tanggal 27 Juli 2021 lalu, di mana data nasional menyebutkan angka kematian COVID-19 di Lampung sebanyak 255 kasus. Namun, per tanggal yang sama, Dinkes Provinsi Lampung melaporkan 52 kasus kematian saja. Dari Bandar Lampung, Gali Prihantoro, Metro TV Lampung.